Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua masih bersama saya di channel ini di video kali ini saya akan berbagi terkait dengan bagaimana cara kita mengubah kolom menjadi baris atau baris menjadi kolom yang disebut dengan transpose pada Microsoft Word ya artinya kita akan memutar yang semula dalam bentuk baris kita putar dalam bentuk kolom atau sebaliknya nah kalau di Microsoft Excel sih sudah biasa ya kita memutar kolom menjadi baris atau baris menjadi kolom, kalau di Microsoft Word tentunya butuh kealian khusus untuk kita merubah yang semula dalam bentuk kolom menjadi baris ataupun sebaliknya, oke kita buka Word ya, oke seperti ini misalnya kita buat tabel ya, seperti ini kita buat tabel oke seperti ini nama misalnya alamat alamat oke kita buat dulu tabel kita setting kita jadikan dulu tabelnya ya nah tabelnya seperti ini misalnya teman-teman ya sudah kita isi semuanya banyak sekali misalnya namanya sudah jadi banyak alamat juga sudah jadi kecamatan semua sudah terisi teman-teman nah dan ternyata format yang kita buat itu salah misalnya teman-teman ya seharusnya itu adalah nama itu disini nama, alamat, kecamatan, kabupaten, provinsi keterangan dan seterusnya ya disini, di bawah dalam bentuk dalam bentuk baris bukan dalam bentuk kolom seperti ini nah kalau hanya sekedar 1, 2, 3 data sih tidak ada masalah teman-teman ya tinggal kita putar saja tapi kalau data kita banyak sampai ribuan tentunya sangat menyulitkan sekali bagi kita ya nah langkahnya adalah untuk kita merubah yang semula dalam bentuk kolom seperti ini kita ubah dalam bentuk baris dan sebaliknya seperti itu teman-teman ya oke langkahnya adalah kita copy dulu data seperti ini ya kita tandai dulu semuanya kemudian kita copy ya di copy nah setelah di copy teman-teman silahkan buka Microsoft Excel ya nah kenapa Microsoft Excel karena di Word itu belum ada transpose ya di Excel baru ada kita masuk kita paste disini ya kita paste biasa seperti ini nah ini sudah jadi ya oke kita atur dulu mungkin settingannya seperti ini oke nah setelah itu kita tandai lagi seperti ini kemudian kita copy ya bisa pakai copy yang ini oke nah setelah itu kita taruh kosor disini atau dimana gitu ya bebas kemudian kita klik paste yang ini ya bukan yang di atas tapi yang di bawah kemudian pilih transpose seperti ini tuh sudah jadi teman-teman ya atau kalau tidak ketemu kalau teman-teman bingung bagaimana icon dari transpose itu bisa bisa klik paste spesial kemudian pilih transpose di bawah di centang ya oke nah sudah jadi teman-teman ya jadi data yang kita buat itu yang kita mau putar itu sudah jadi setelah itu kita tandai lagi jadikan ya kemudian kita copy setelah itu kita pastikan disini pasti biasa ya nah seperti ini nama sudah ya alamat sudah kejamatan sudah kebupaten provinsi keterangan juga oke teman-teman ya jadi data yang data tabel yang sudah kita buat tadi sudah diputar ya yang semula dalam bentuk kolom seperti ini kita putar dalam bentuk baris seperti ini yang kita kenal dengan istilah transpose memutar tabel yang semula formatnya dalam bentuk dalam bentuk kolom diputar menjadi dalam bentuk baris seperti itu oke teman-teman cukup mudah ya caranya silahkan teman-teman coba dan praktekan tinggal kreatifnya saja teman-teman ya bagaimana menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang semula dianggap sulit bisa menjadi mudah terima kasih teman-teman atas waktunya untuk menonton saya ingatkan bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan klik dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video berikutnya karena di channel ini akan banyak video-video bermanfaat lainnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya